Intro Shalom Pak Alfred, kegiatan orang di surga itu apa ya? Apakah hanya memuji Tuhan sajakah? Mohon penjelasan dari Bapak Pendeta. Ya Alkitab berbicara bahwa orang-orang yang percaya kepada Yesus itu akan selamat, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah kita bikin apa saja di surga, nah ada banyak hal sebenarnya bukan hanya soal memuji Tuhan. Pertama adalah kita akan turut memerintah bersama dengan Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12, jika kita bertekun kita pun akan ikut memerintah dengan dia. Berarti kita yang di surga kita akan ikut memerintah dengan Tuhan. Nah soal memerintah di mana, siapa yang diperintah, bagaimana jalannya pemerintahan itu, itu urusan lain lah. Itu ada banyak hal yang perlu dijelaskan di sana. Tapi pokoknya dikatakan secara eksplisit bahwa kita akan ikut memerintah. Sudara bisa baca hal yang sama dalam Wahyu pasal 3 ayat 21, juga Wahyu 20 ayat yang keempat. Jadi pekerjaan pertama kita di surga itu adalah memerintah bersama dengan Kristus. Nah yang kedua, di sana kita akan melayani Tuhan. Itu di dalam Wahyu pasal 7 ayat 15. Karena itu mereka berdiam di hadapan tahta Allah dan melayani dia siang malam di dalam baik suci-nya. Melayani dia siang malam di dalam baik suci. Jadi ada pekerjaan pelayanan di sana. Lalu yang ketiga itu kita di sana akan beribadah kepada Tuhan. Wahyu pasal 22 ayat yang ketiga. Maka tidak akan ada lagi laknat tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya beribadah kepadanya. Maka di surga nanti kita akan beribadah kepada Tuhan. Nah salah satu hal penting atau unsur penting dalam ibadah ini adalah puji-pujian. Wahyu 5 ayat 9, wahyu 14 ayat 3. Jadi benar seperti yang sudah katakan bahwa ada ibadah atau ada puji-pujian di sana. Nah kalau memang puji-pujian di sana ada juga yang pernah tanya sama saya. Pak kalau kita di sana puji-puji Tuhan apa kita tidak bosan ya? Nah pertama sudah harus ingat bahwa waktu kita masuk surga kita sudah tidak mungkin berdosa lagi. Nah pertanyaannya adalah kalau orang bosan memuji Tuhan itu dosa apa tidak? Kalau orang malas memuji Tuhan itu dosa atau tidak? Tentu saja dosa. Tapi karena Alkitab juga berkata bahwa di surga tidak ada dosa lagi maka kita boleh mengatakan bahwa di sana tidak mungkin ada kebosanan dan kejenuhan di dalam memuji Tuhan. Itu tidak mungkin. Karena itu kebosanan, kemalasan, kejenuhan dalam memuji Tuhan itu adalah sebuah suatu dosa dan dosa tidak ada di surga lagi. Maka tidak mungkin kita mengalami kebosanan, kejenuhan, kemalasan, keengganan di dalam memuji Tuhan. Yang keempat adalah di sana kita akan bersekutu dan menikmati segala kebaikan Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 17. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan mengembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Nah kalau kata-kata ini ya menggembalakan mereka dan menuntun mereka ke mata air kehidupan itu jelas berbicara tentang menikmati segala kebaikan dan keburahan Tuhan. Di wahyu 2 ayat 17 juga. Barang siapa menang kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh dia yang menerimanya. Nah saya tidak mau memberikan penjelasan yang panjang tentang apa yang dimaksudkan dengan mana yang tersembunyi dan batu putih di sini. Tapi itu berarti bahwa di sanalah segala macam berkat Tuhan ada di sana. Sudara bisa lihat di Youtube silahkan cari kotbah saya di sana apa sih yang dimaksudkan dengan mana yang tersembunyi atau batu putih ini. Sudara akan menemukan di sana. Tapi yang pasti semua itu adalah segala macam berkat dari Tuhan. Kita akan menikmati semuanya. Dan satu hal yang penting adalah di sanalah kita menikmati segala macam upah dan jerilalah kita. Kalau kita melayani Tuhan itu kan, kita ini masuk surga bukan karena kita melayani Tuhan. Masuk surga bukan karena upah. Tapi kita masuk surga karena kita beriman kepada Yesus. Tapi setelah kita beriman kepada Yesus, kita melayani dia di dunia ini. Maka semua jerilalah kita dalam pelayan itu diperhitungkan oleh Tuhan. Makanya dikatakan bahwa air sejuk secangkir saja kalau diberikan kepada seorang yang adalah hambaku, muridku. Dia tidak akan kehilangan upahnya. Matius pasal 10. Juga 1 Korintus pasal 15, ayat 58. Di dalam persukutuan dengan Tuhan jeripayahmu tidak sia-sia. Kerja buat Tuhan selalu manisai. Maka semua apa yang kita kerjakan itu, itu disimpan atau dicatat Tuhan sebagai upah kita. Di mana kadang-kadang kita lihat kita sudah melayani sungguh-sungguh juga tapi rasanya hidup di dunia ini biasa-biasa saja kan. Tapi jangan khawatir karena upah itu baru akan kita terima dalam bentuk segala macam berkat ketika kita ada di surga nanti. Kalau saudara baca dalam wahyu 14 ayat 13 dia bilang begini. Berbahagialah orang yang mati, yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata roh supaya mereka boleh beristirahat dan dari jerilah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Perbuatan di mana? Di dunia ini. Seluruh perbuatan baik yang saudara lakukan dalam dunia ini kadang-kadang kan saudara tidak dapat balasannya. Tapi jangan khawatir karena di surga nanti semua perbuatan baik saudara di dunia ini akan mendapat balasan dalam bentuk berkat-berkat Tuhan yang dinikmati secara melimpah di sana. Wahyu pasal 19 ayat 8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Karena itu saudara kalau selama saudara masih ada hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Nah maka pakailah hidupmu melayani Tuhan berbuat baik kalau tidak dapat balasan di dunia ini no problem. Ada balasan di surga yang akan saudara nikmati nanti. Itulah kira-kira hal-hal yang dapat kita kerjakan dalam kerajaan surga. Terima kasih telah menonton!